Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat sebuah blog website menggunakan WordPress. Panduan ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin memiliki website sendiri, baik itu website yang digunakan teman-teman untuk sekedar mencurahkan opini bagi teman-teman yang senang menulis. Bahkan cocok juga bagi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis melalui internet, tapi belum memiliki kemampuan teknis untuk membuat website. Baik, sekarang langsung saja kita simak langkah-langkah bagaimana cara membuat website blog ini. Yang pertama, Anda harus siapkan domain dan hostingnya terlebih dahulu. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu ya apa itu domain dan hosting. Apakah domain itu? Nah, sederhananya domain itu adalah nama yang digunakan untuk alamat sebuah website. Contohnya seperti www.asianbrand.com Nah, asianbrand.com-nya inilah yang dimaksud dengan nama domain. Lalu, apakah itu hosting? Nah, hosting adalah tempat untuk menyimpan file-file website Anda. Jika domain itu bisa diibaratkan sebagai lampu rumah, maka hosting itu bisa diibaratkan sebagai PLN-nya. Lampu rumah Anda baru bisa menyala jika sudah terhubung ke PLN. Dengan kata lain, domain Anda baru bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia jika sudah terhubung dengan hosting. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Anda lebih baik memiliki domain dan hosting sendiri? Dengan memiliki domain dan hosting sendiri, akan mempermudah teman-teman untuk mengembangkan website teman-teman ke depannya nantinya. Selain itu, dengan memiliki nama domain sendiri, maka website teman-teman akan terlihat lebih profesional. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan domain dan hosting ini? Domain dan hosting ini bisa teman-teman dapatkan dengan mudah dengan cara membelinya melalui perusahaan-perusahaan penyedia domain dan hosting seperti di www.aseanbrandhosting.com Silahkan Anda kunjungi website www.aseanbrandhosting.com Anda tinggal klik menu beli hosting ini Lalu pilih paket hosting yang ada di sini Contohnya, saya pilih paket new basic ini Untuk pemula, Anda cukup memilih paket new basic saja Kemudian pilih pilihan saya ingin membeli domain plus hosting di ASEAN Brand Hosting dan domain ini Masukkan nama domain yang ingin Anda beli di sini Teman-teman bebas ya untuk menentukan nama domainnya selama nama domainnya masih tersedia Teman-teman bisa gunakan nama domain sebagai nama domain Contohnya seperti anahira.com Atau apapun ya selama masih tersedia Pada contoh ini saya coba untuk membeli nama domain ASEAN Brand Saya masukkan di sini Kemudian klik tombol ini Kita coba lihat apakah nama domainnya masih tersedia atau tidak Oh ternyata sudah tidak tersedia ya Kalau seperti ini Anda bisa coba lagi dengan nama domain yang lain Tinggal masukkan lagi saja nama domain yang lainnya di sini Misalnya saja nama Anda Budi Wardoyo Anda bisa branding nama Anda ya melalui pembelian domain dari sekarang Anda tidak pernah tahu jika nama Anda satu saat bisa menjadi the next big thing Seperti anahira.com misalnya Saya coba lagi Nah ternyata nama domain ini masih tersedia Klik tombol ini untuk lanjut Lalu klik tombol tambah ke keranjang belanja ini Nah di sini Anda bisa review kembali paket hosting dan domain yang akan teman-teman beli ya Lengkap dengan total tagihan atau harga domain dan hosting yang harus dibayarkan Selanjutnya klik tombol check out ini Masukkan data-data Anda ya dengan lengkap di formulir ini Isi semua datanya dengan lengkap Lalu Anda pilih metode pembayarannya Anda bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer Atau Anda juga bisa membayar menggunakan Paypal Jangan lupa untuk mencentang bagian ini Lalu klik tombol selesaikan pesanan ini Selanjutnya Anda tinggal melakukan pembayaran untuk menyelesaikan proses pembelian domain dan hosting ini Taukah Anda? Sesuatu yang besar di internet itu berpula dari sebuah ide dan nama domain Harga sewa domain dan hosting setahun itu tidak seberapa ya dibandingkan dengan keuntungan yang bisa seseorang dapatkan Jika tahu bagaimana memanfaatkannya Banyak orang mengatakan membeli sebuah domain dan hosting itu seperti sebuah investasi Nah kenapa Anda tidak mulai investasikan nama Anda dalam bentuk domain dari sekarang? Mudah-mudahan nama domain atas nama Anda masih tersedia Jika belum Anda bisa menentukan nama lainnya Misalnya Budi Wadoyo Center Budi Wadoyo Online Budi Wadoyo Group dan lain-lain sebagainya ya Nah itu tadi step atau langkah dalam menyiapkan domain dan hosting Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya Setelah Anda siapkan domain dan hostingnya Langkah selanjutnya adalah membuat database di Cpanel Hosting Caranya sangat mudah ya Pertama-tama Anda akses dulu ke dalam kontrol panel hosting Anda Alamat akses Cpanel Hosting ini biasanya adalah seperti ini ya Nama domain Anda Lalu garis miring Cpanel Kalau nama domain Anda budiwardoyo.com misalnya ya Maka alamat akses Cpanelnya adalah budiwardoyo.com slash Cpanel Seperti ini Sebagai catatan saat Anda membeli hosting di asianbrandhosting.com Anda akan diberi username hosting dan passwordnya Untuk masuk ke dalam Cpanel Hosting Baik kalau Anda sudah berhasil masuk ke dalam Cpanel Hosting Selanjutnya cari menu MySQL Database Nah kalau sudah ketemu lalu klik menu MySQL Database tersebut Selanjutnya masukkan nama database yang akan Anda buat di sini Anda bebas ya membuat nama databasenya Seperti pada contoh ini databasenya saya beri nama blog budi Kalau sudah lalu klik tombol create database Nah ini nama database yang baru dibuat tadi Catat nama databasenya ini Karena nama database ini akan kita perlukan di langkah berikutnya Klik tombol go back ini Selanjutnya buat username dan password databasenya Masukkan user database yang akan Anda buat di sini Anda bebas ya membuat usernya Seperti pada contoh ini saya buat usernya dengan budi Kemudian buat password databasenya Anda bebas juga ya mengisi passwordnya ini Masukkan lagi password yang sama di sini Lalu klik tombol create user ini Nah ini user dan password databasenya yang baru saja dibuat tadi Teman-teman juga harus catat ya user dan password yang teman-teman buat itu nantinya Karena user dan password database ini nantinya akan digunakan pada langkah berikutnya Klik lagi tombol go back ini Selanjutnya langkah terakhir dalam pembuatan database ini adalah Tambahkan user ke dalam database Anda tinggal klik tombol add ini Lalu centang kotak all privileges ini Lalu klik tombol make changes Nah selesai sudah langkah yang kedua ini sampai di sini Sekarang kita tinggalkan dulu control panel hostingnya Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga yaitu download file wordpress Nah untuk membuat website blog wordpress ini Kita memerlukan file-file wordpress Anda harus mendownload dulu file-file wordpressnya Caranya sangat mudah ya Anda akses dulu alamat website-nya di httpwordpress.org Slash download Kemudian klik menu download wordpress ini Tunggu beberapa saat sampai proses downloadnya selesai Lamanya proses download ini tergantung dari koneksi internet yang Anda gunakan ya Nah ini file-nya sudah selesai saya download Saya lihat dulu file-nya ada di mana Klik kanan di sini Lalu pilih open containing folder Nah ini dia file wordpressnya yang sudah di download tadi Kalau sudah Anda temukan file-nya lalu Extract dulu file-nya tersebut Karena ini masih dalam bentuk zip file Cara extract-nya tinggal klik kanan di file-nya ini Lalu pilih menu extract to wordpress ini Tunggu beberapa saat sampai proses extract-nya selesai Nah ini file-nya sudah berhasil di extract Untuk melihat file-nya Anda klik dulu folder wordpressnya ini Kemudian Anda masuk lagi ke dalam folder wordpress ini Nah inilah file-file wordpress yang sudah di download dan di extract tadi Anda harus ingat ya letak file-nya ini Karena file-file ini nantinya akan kita upload ke server hosting Anda Selanjutnya Anda cari di antara file-file wordpress tersebut Ada satu file yang namanya wp-config-sample.php Anda cari file wordpress tersebut Jika sudah Anda temukan file-nya lalu buka file-nya menggunakan program notepad Kalau file-nya sudah terbuka seperti ini ya Lalu Anda ganti bagian yang bertuliskan database name here Database underscore name underscore here ini Dengan nama database yang sudah Anda buat di langkah sebelumnya Yaitu pada langkah ketika membuat database di cpanel hosting Tadi saya sudah ingatkan ya untuk mencatat nama database User database dan password databasenya Membuat database di cpanel hosting Kalau sudah lalu ganti bagian yang bertuliskan username here Username underscore here ini Dengan username database yang sudah Anda buat pada langkah ketika Anda membuat database di cpanel hosting tadi Kemudian ganti juga bagian yang bertuliskan password here Password underscore here ini Dengan password database yang sudah Anda buat ya ketika Anda membuat database di cpanel hosting tadi Hati-hati ya mengisi ketiga bagian ini Jangan sampai salah Kalau sudah lalu simpan filenya Klik menu file Lalu klik menu save as Ganti nama filenya jadi wp-config.php seperti ini Sekali lagi ya Ganti nama filenya jadi wp-config.php seperti ini Kalau sudah lalu klik tombol save Nah selanjutnya Anda harus mengupload semua file-file WordPress ke server hosting Anda Anda harus mengupload semua file-file WordPress ini ke server hosting Anda Untuk menguploadnya Anda bisa gunakan program untuk mengupload file seperti ftp file jila Anda jalankan dulu program ftp file jilanya Program ftp file jila ini gratis ya Anda bisa searching di Google ketikan saja ftp file jila untuk mendapatkan programnya Nah ini adalah tampilan dari program ftp file jila tersebut Anda harus isi dulu hostnamenya Yaitu dengan nama domain Anda Lalu username hosting Anda Kemudian password hosting Anda Kalau sudah lalu klik tombol quick connect Sebagai catatan saat Anda membeli hosting di asianbrandhosting.com Anda akan diberi username hosting dan passwordnya Untuk bisa mengisi data hostname disini Agar Anda bisa mulai melakukan upload file Tunggu beberapa saat sampai program ftp nya terhubung ke server hosting Nah kalau sudah terhubung seperti ini Anda masuk ke folder www ini Anda klik saja seperti ini Kalau sudah berada di dalam folder www seperti ini Lalu mulai upload file-file WordPress nya Anda cari dulu file WordPress yang sudah Anda download tadi ya Kalau sudah Anda temukan lalu upload semua file-file nya Caranya seperti ini ya Anda select dulu semua file-file nya seperti ini Tekan tombol control dan tombol A bersamaan Sehingga membuat semua file-file nya jadi biru seperti ini Lalu tarik file-file nya ke jendela sebelah kanan seperti ini Nah sekarang proses upload nya sedang berjalan Tunggu beberapa saat sampai proses upload nya selesai Namanya proses upload ini tergantung dari koneksi internet yang Anda gunakan Nah kalau proses upload nya sudah selesai Yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah lakukan instalasi WordPress Anda akses dulu halaman instalasi nya yaitu www.nama-domain Anda Garis miring wp-admin Garis miring install.php Seperti ini ya Anda akses dulu halaman instalasi nya yaitu www.nama-domain Anda Garis miring wp-admin Garis miring install.php Isi formulir yang ada di halaman instalasi ini Seperti site title Kemudian username Ini adalah username untuk masuk ke halaman admin WordPress Anda Secara default username nya sudah terisi dengan admin Anda bisa mengganti username di sini jika Anda mau ya Kemudian password Ini adalah password untuk masuk ke halaman admin WordPress Anda juga Kemudian juga masukkan alamat email Anda pada kolom your email ini Jangan lupa untuk mencentang bagian privasi ini Kalau sudah Anda lengkapi semua bagian ini Lalu klik tombol install WordPress ini Kalau sudah muncul pesan sukses seperti ini Berarti proses pembuatan website blog nya sudah berhasil dilakukan Ini adalah username dan password untuk masuk ke halaman admin website blog Anda Melalui halaman admin ini nantinya Anda bisa mulai mengisi blog Anda dengan artikel atau konten lainnya Anda juga bisa mengganti tampilan website blog Anda melalui halaman admin ini Saya coba dulu ya masuk ke halaman adminnya Nah Anda bisa mulai menulis atau mengisi website blog WordPress ini melalui menu post ini Klik menu post Lalu klik new post Masukkan subjek tulisan atau artikel yang ingin Anda posting Lalu masukkan tulisan yang ingin Anda postingkan disini Contohnya seperti ini Kalau sudah lalu klik publish Sekarang kita coba lihat tampilan website nya Nah ini dia website yang baru saja saya buat tadi ya Beserta postingannya Nah sekarang Anda tinggal mengelola dan mengoptimalkan website ini Sesuai tujuan Anda Kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana cara mengelola dan mengoptimalkan website Anda Agar bisa berpenghasilan dari website yang sudah dibangun ini Anda bisa belajar di asianbrain.com Nah di asianbrain Anda akan belajar banyak mengenai strategi-strategi pemasaran online Yang bisa Anda terapkan ya nantinya untuk mengembangkan website Anda agar bisa berpenghasilan Baik itu tadi langkah-langkah untuk membuat sebuah website menggunakan WordPress Caranya sangat mudah ya Anda tidak perlu memiliki skill programming untuk membuatnya Cukup lakukan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi Step by step dengan benar Nah dengan memiliki website dengan nama domain pilihan Anda sendiri Maka Anda akan terlihat lebih profesional Selamat mencoba